Sama seperti halnya, gue agak-agak dedekan melihat adanya pertemuan di bagian-bagian painan. Karena memang ini selalu terjadi tersusunan di Getron. Yang awalnya mungkin agak-agak sedikit di sekitaran bootcamp, kealih ini secara frontal. Akan coba untuk mengambil bagian painan. Dan satu pemain dari 6-9 langsung tereliminasi. Tak kebak, Bihu di tangan B Getron. Tapi ada threat note terjadi. Ada satu pemain dari 6-9 yang berselow HP hook. Berhasil untuk ditumbangkan threat note terus-terus terjadi VTR. Masih menyiasakan dua pemain aktif mereka. Dan dengan demikian, hanya dalam satu tarikan nafas. Hanya dalam beberapa menit awal, B Getron berhasil memulangkan 6-9 di sports. Ini namanya Lucky ya. Mereka ingin menyelesaikan kayaknya masalah persekitan poin ini dengan cepat. Bahkan di awal-awal ini langsung ditabrak. Cukup banyak tim yang ada di bagian tengah atau 1 per 4 dari circle kedua ini. Yap, 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 dan ada satu pertemuan. Lagi, lagi, dan lagi. Di Getron, Mereka mau kill sebanyak-banyaknya. Mau eliminasi sebanyak-banyaknya. Udah plus satu aja. Menuju ke arah satu pemain dari Kagendra yang langsung dipukul keluar. Ini kayaknya tingkat percaya yang dirinya better makin meningkat ya. Setelah mereka berada di peringkat pertama. Dan setelah mereka memulangkan salah satu tim yang cukup dekat mengejar poin mereka. Bahkan kalian ini mereka ingin memangsa Kagendra. Yang lewat begitu saja dan tadi Kagendra yang niatnya buat nge-backup. Begitu temannya langsung di knock-in sama better. Mereka langsung melipir melalui jalur yang lain lagi. Dan menariknya dua tim yang digedor sama better dari tadi adalah posisi 2 dan juga 3. Ya, unik memang ya. Cinci kita yang satu itu. Kita hanya meripit apa yang dibilang oleh Jessica Jelia Zalisa Putri. T. Sudah kritis, tapi dia memilih untuk bisa memilih salah satu pemain dari hero terlebih dahulu. Mati harus siling. Tapi timingnya tidak tepat. Karena ini benar-benar geregetan antara pedong saja dengan Milo. Yang akan coba untuk mencari. Yang akan coba untuk mencari. Yang akan coba untuk mengedor. Menjadi peran utama. Menjadi pembangsa nyawa dari Milo. Kenapa harus diselesaikan sama Bluzon? Kurang gereget, kurang ger. Padahal momennya udah tepat banget itu Milo udah bisa ngelock posisi dari serang pedongs. Hanya permasalahan ketika medkitnya udah mau kelar. Ketika itu medkit mau kelar. Ada sebuah lompatan yang dilakukan pedongs dan membuat Milonya ragu. Takutnya pedongs keluar jumpsuit dari sisi temboknya. Itu yang membahayakan Milonya. Tapi ternyata pemahaman Milonya salah kaprah. Hanya lompat untuk masuk ke bagian corner dari rumah. Supaya gak kelihatan sama si Milo tadi. Itu emang sebenarnya timingnya jelek banget. Tidak cuma untuk Milo sebenarnya. Pedongs pun juga sebenarnya punya timing itu jelek banget tadi. Untuk bisa kayak aduh gue revive terlebih dahulu atau enggak ya. Tapi kita move on menuju ke arah fight. Selanjutnya karena Bigetron lagi, lagi, dan lagi. Sudah menguamankan poin yang ketujuh. Tapi susah banget move on dari momen tadi. Kurang gereget banget sih sumpah. Itu harusnya antara pedongs menang dengan pelornya. Atau Milo kelar pulang, mulangin pedongs dengan pelornya gitu. Iya dan Milo tadi juga udah mau cabut ya. Dari kempon tersebut udah ngeliat juga. Karena blue zone ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Harus mundur, harus wajib sedikit untuk masuk at least menuju ke arah safe zone. Betul. Tapi apa daya, karena memang kepikiran sih. Tadi kepikiran banget gue ngeliatnya Milo sendiri. Gue mau mundur pun juga kayak, aduh pedongs masih di dalam situ. Bisa. Tidak jadi nongol tiba-tiba kan. Betul. Emang yang nongol tiba-tiba itu mengejutkan ya. Yang tidak diduga-duga. Kegaduhan yang mereka rasakan tadi di tengah gempuran dari tim-tim melawan tadi. Ternyata mereka berhasil masuk sampai di arah top 3. Bahkan mereka sudah berhubung ke tujuh eliminasi. Dan sekarang kegenre tadi memotong pergerakan dari poin bakal dihajar dari LBTR. Leon Pang sudah mulai memantau di mana Icang berada di balik sebuah batu. Aresmok terpapah di bagian kanan dari batunya. Tapi Toto bakal mengganggu pergerakan dari Chronicle menandai backup dari bagian belakang. Masih ada beberapa lagi yang bisa memberikan follow out-nya. BTR dalam tekanan dua player terakhir dari BTR kali ini harus berjuang. Tapi Icang masih terus-terusan dipantau oleh seorang Leon Pang. Ini dua pemain yang lainnya dari BTR mau untuk mengumpulkan eliminasi pon lebih banyak lagi. Tapi masalahnya dari Chronicles mereka masih berempat. Mereka bisa banget untuk menjaga dua angle selanjutnya. Dan Icang pun tumpang dengan grand. Udah, udah, udah. Aisyah, Aisyah, udah. Udah ke elim itu satu pemain terakhir. Dan dengan demikian kita akan melihat adanya endgame. Antara dua pemain dari tim BTR, Engat dan juga tim Chronicles. Satu pemain tumpang tiba-tiba saja dari Chronicles. Dan keadaannya menjadi dua versus dua. Tapi kali ini dua versus satu. The last main standing dari tim Bigetron. Next Gen gak bisa untuk menahan Chronicles. Yang membawa pulang winner-winner chicken dinner pagi ini. Yes, congratulations to Chronicles. Sudah mulai memantau pergerakan dari ABNPX. Tapi ternyata lawan yang masih mengumpulkan poin akan beradu dengan tim Poin. Dendis mau naik terbakar api asmara. Di dekat mereka juga sudah mulai ada yang datang. Bahkan dua mobil. Sudah mulai touch down. Satu sudah mulai masuk distraction terjadi. Kanan dan kini berada di bagian dapur. Awas ada gas. Aduh. Berhasil diamankan karena Satar menusuk. Dari ruangan sebelah pintu dihancurkan. DU ingin mencari informasi. Tapi Poin yang akan... Untuk bisa ngamanin satu kepaun yang berisika satu pemain tersebut. Tapi mereka pun juga sekarang sudah mulai terpantau. Oleh tim-tim yang lainnya yang berarti dibuat di dalam kepaun. Toto. Harus ditumbangkan di tangan Classy. Ada satu usaha untuk mengamankan eliminasi poin. Hampir aja di steal tadi oleh Dewa United. Tapi untungnya Classy masih bisa untuk mengamankan eliminasi poin tersebut. Tapi dia terlihat. Itu bagian bahu kanannya. Kena tembakan dari seorang Leonpung. Kena tembakan mininya. Tapi masih bisa geser sedikit. Tapi masalahnya mau sampai kapan? Karena dia pun juga terperas oleh Blue Zone. Iya tapi tadi gue kira bakal gak dapet timing dia buat melakukan healing. Karena udah Blue Zone. DPS sudah mulai sakit. Karena udah masuk DPS Blue Zone yang keempat. Tapi ternyata mereka masih mendapatkan satu momen untuk bisa melakukan heal up. Dan better ketika keluar dari bagian rumah. Pika sudah mulai mematau karena bawah sana satu menjadi korban. Pika tidak ada niat sepertinya dia untuk melakukan knock-end. Karena dia berfokus juga untuk bisa melakukan rotasi. Semakin lama menahan semakin sulit area yang bisa dimainkan. Dan semakin sedikit tempat enak yang bisa dimainkan juga oleh tim Astrum Deus. Smoke di pop-up. Kayaknya Pika bakal ngotot untuk bisa menjatuhkan kembali pemain dari BTR. Iya yang dimana sekarang udah mulai akan melakukan. Melakukan sebuah tindakan agresif. Melihat karena bawah, melihat karena kiri juga. Tapi Chronicle tidak dibiarkan lepas begitu saja. Gerolat dari seorang dan seharusnya mulai dimasak. Merespon keberadaan dari arah Chronicle. Ditembak kah, dilempar kah, disandwich kah. Tapi ternyata masih bisa tenang dia. Bebelak masih bisa berpindah. Ketepat yang lebih aman lagi. Apalagi untuk mencari pergerakan dari dinosaurs udah sangat sulit. Ada beberapa smoke yang dia pop-up tadi. Sebuah informasi sudah mulai masuk. Tapi Trudus tadi ngelindes. Karena ada dua lindasan di waktu yang hampir bersamaan. Iya ini Chronicle hanya meninggalkan tiga pemain aktif mereka saja. Tapi akan ada usaha nge-revive dari babet. Belinya tentunya di sosial medianya dulu. Kalau dijual. Jual ya karena ya pastilah 15 eliminasi poin. Sudah melihat kantong. Aneh. Aneh? Iya. Dari satu e-sports. Percaya sama gue. Itu potensial seperti Rosemary. Aneh. Oke. Terus me dulu gue ngomongin di Supply Bank jaman piala presiden e-sports itu. Gue udah melihat ini Rosemary The Next Rising. Dan itu gue juga udah ungkapin. Kalau dulu statement dari si Caldoge itu Boy Chill. Oke. Tapi gue udah melihat Rosemary bakatnya dari Supply Bank. Dan gue melihat juga potensi. Aneh. Percaya. Refrex dengar sangat amat teliti. Kelar berarti ya. Pulang harusnya tadi dari arah tim MRPX. Menurut karena lebih karena support dari Kanza begitu cepat. Dan backupnya juga begitu cepat. Tapi glue. Juga kehilangan satu-satu anggota mereka. Bahkan tadi ada percobaan untuk mengamankan bagian sniper tower yang gagal. Karena sudah diamankan oleh BTR Eng terbidakulu. Namun Leon Pang mencoba untuk bisa benar-benar memain dari arah tim nama sembilan. True The Smoke yang konek ternyata dengan granat. Bukan tembakan dari Leon Pang. Oke. Dan yang menarik adalah dari Biggerot. Mereka benar-benar menunggu momen banget untuk melakukan eksekusi. Membiarkan tim-tim yang ada di depan mata mereka untuk saling berperang satu sama lain. Sehingga mereka yang tadi gue bilang. Seharusnya tim ladies pun juga bisa memainkan tempo seperti ini. Tidak melulu kalau harus mengambil pinggiran-pinggiran. Ataupun masuk ke dalam circle zone. Tetapi bermain di area play zone pun terlalu banyak. Tetapi cara controlling mereka sangat amat bagus sekali. Mungkin karena faktor lama. Meninggalkan Pochinki. Ataupun menempati Pochinki ini. Sehingga mereka tahu lah. Angle-angle yang mana yang harus mereka dahulukan dan juga fokuskan. Ini harus dipelajari oleh banyak tim internasional juga seperti ini. Sudah hata mati kayaknya dari arah 690 Sport. Karena Pochinki-nya sudut-sudut mana yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan tadi percobaan Granat dari Betr. Tidak langsung bisa memulangkan 690 menurut karena Lobby. Tapi tembakan dari Acul mampu memberikan tekanan lebih lagi menurut karena 69. Ketika mereka sedang menghadapi Betr. Apalagi mereka harus menghindari peluru panas. Dari arah Kagendra. Granat dimasak. Dipantulkan begitu saja. Lolo, 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 lolo. Apakah panik-panik salah lembar Granat tadi dan membuat temannya juga panik. Karena dua orang dalam gereja. Namun Granat yang dileparkan tadi juga ternyata mampu untuk bisa mendapatkan pemain dari 69. Ini sport satu langsung dipanis begitu saja. Dipulangkan karena Lobby namun 69 masih berada di bagian titik-titik lain lagi. Apalagi Huk masih lompat-lompat walaupun terkena tembakan menyakitkan yang datang dari Kagendra. Tapi berkat smoke lah dia masih bisa sustain dan juga covering dari seorang Tenski. Tapi di belakang Satarlas menyadari bahwa ada satu Granat yang harus dipantulkan. Karena mengerti Huk sudah satu titik darah lagi bisa dia bocorin. Dan dari area belakang Tenski pun masih cukup ragu untuk menculik satu pemain dari Biggetron. Karena memang tadi covering dari Satar cukup cepat ketika teman-temannya dihantar. Satar coba men-screening out lebih detail lagi membersihkan ataupun melihat sekitaran spot dari pergerejaan ini. Karena sedang mereka retake dari tim 69 tapi Tenski sedang menyiapkan diri. Berupaya adakah satu pemain dari Biggetron Eng bisa dia culik sehingga memudahkan langkah dia untuk memborbardir lagi. Satu-satu-satu pemain Biggetron tapi posisi dari Tenski disadari dari Foxy mengambil posisi yang juga sangat bagus. Terus menuntup angle dari sebelah kanan tapi percobaan yang kedua masih gagal. Percobaan ketiga K berhasil untuk menyicil dari seorang Tenski. Belum ternyata tapi percobaan keempat. Tampak-tempat berhasil. Satu-dua-dua bebek. Sudah healing dia. Karena sudah healing dia selamat dan healing lagi. Tepat banget timing buat melakukan healingnya tadi. Granatnya pas banget ada di pinggang sebelah kanan. Mantul ke belakang tapi karena sudah healing. Tenski masih bisa terselamatkan sejauh ini. Hanya tinggal sendiri pemain terakhir dari 69 ini. Sports harus menghadapi bertubi-tubi granat yang dilempatkan oleh seorang Foxy. Bahkan Kak Gendra juga sudah mulai mendekat kembali. Padahal kalau tadi 69 bisa nahan mungkin mereka bisa chicken. Karena yang lagi ngejar poin mereka adalah BTR. Dan BTR dapetin tempat dimana 69 berada. Oke nampaknya dari Tenski at least ikuti pantun yang sunscreen buat Bang Jamal makan gulali. Lo jual dia harus beli at least satu. At least satu. Satu bisa lo curik yaudah itu udah harga yang ya worth lah untuk lo menjadi sustainable last man standing. Dan begitu pun dari Playzone. Cipeng udah tertunduk lemas. Dan begitu pun dari 4G. Adi Tryhard juga disitu untuk mencurik pemain-pemain dari KGN. Tetapi mengetahui ada yang ngumpul di satu titik asap yang sama. Satu percobaan granat belum bisa men-take down tapi bisa menyece. Tapi Ichan diketahui posisinya. Sedang berlari ke belakang tapi belum mampu. Truth the smoke tersebut mengambil badan ataupun kepal dari seorang Ichan. Tenski tadi ada debat yang gangguin. Sekarang ada tim yang mendekat menutupkan ramadai. Ada hero cukup mendekatkan Tenski. Tapi Tenski tidak memberikan informasinya sama sekali. Karena yang diketahui oleh hero hanyalah KGN yang ada di depan mereka. Casper sudah mulai merespon dengan gulala tempat yang dilemparkan. Kan menutupkan ramadai pertahanan dari tim The Heroes. Tapi tidak konek menutupkan seorang Gatrins. Mundur dia ke bagian belakang menjaga jarak yang lebih aman lagi. Granat demi granat dilemparkan begitu saja. Casper masih berada di tempat yang sama dan penempatan granat. Dari Casper tadi hampir saja bisa mendapatkan seorang Pedongs. Tiga pemain tersisa dari The Heroes. Mereka bergerak dengan sangat sistematis dengan meninggalkan satu di arah belakang. Berarti maksimum yang ditugaskan menjadi support di bagian belakang. Setelah Bro Pasta tadi bercakap bagaimana Tenski tidak memberikan informasi sama sekali. Tapi tadi dia mengeluarkan satu buah granat. Tapi satar. Seperti biasa bomnya mendapatkan satu pemain dari AD. Tapi Leon Punk pun juga dibalikan keadaannya. Saling tukar adu trading knockdown. Namun dari The Heroes ingin mencoba nge-backset. Dari area yang tidak terbaca oleh pemain dari Bigger. Karena fokusnya ke arah bau kompong. Yang sedang di-defense oleh tim AD. Tapi ada Kagendra yang juga baga-bagi menyusul. Tapi terspotlight dengan cukup jelas oleh Toto 7. Tapi belum bisa diantisipasi dengan baik. Namun Crusher Light terlebih dahulu mendapatkan dari seorang 4G. Tapi bakal coba digerbek sahur. Satu, dua, tiga. Dengan DBS-nya masih belum bisa dapat. Tapi S12K-nya maksud gue bisa akhirnya maksimal. Dan juga susulan covering fire. Dan seorang Foxy dengan AKM-nya baik sekali. Namun Kagendra masuk di waktu yang sangat amat tepat. Dimana waktu Biggeron sedang terpelatih. Satu demi satu pemainnya dieksekusi dengan baik. Dan satu pemain lagi. Foxy selesai. Biggeron pun langsung dimusnahkan. Oleh Kagendra yang mengambil waktu yang sangat amat cerdik. Kagendra piteram banget buat nahan. Untuk nunggu. Nux kelindesnya kayak. Pasrah. Pasrah banget gitu. Kayak bingung. Wah gue juga bingung. Nunggu ngeliatnya kok bisa kelindes padahal secara opsi ya. Mungkin. Kita gak tau lah adrenalin rasnya dan momennya dia. Mutis. Inisiasi ke arah depan. Masih belum on point. Karena pemain AD cabut. Mereka gak ingin bermain beresiko. Dan di area lain pun juga ADT sedang dieksekusi oleh BTR. Leon Pang yang mendapatkan point elimination. Tapi dari AD. Sedang melakukan perpindahan tempat. Namun nampaknya. Mereka tidak ingin ter sandwich. Dari area depan dan juga belakang. Dari Bulls. Memang bisa dibilang masih bisa memainkan agresivitas yang tinggi. Walaupun dua player saja yang tersisa. Nampaknya dari The Heroes. Sedikit memutar-mutar. Mencari tempat-tempat low ground. Ataupun mencari pemain-pemain AD. Ataupun Bulls juga yang bisa mereka eksekusi. Sabaran seharusnya seperti itu. Betul. Tapi kan itu dengan kondisi kita tahu gitu musuhnya di sebelah sana. Ya kita spectator sih emang sih. Betul. Yang jadi permasalahan tadi. Pika gak tahu tuh. Gak ada di bagian mana. Benar-benar. Benar-benar memang gambling sih antara sabar atau tiba. Tidak tapi ya pengambilan satu poin tadi. Pergerakan nanti akan dia rencanakan seperti apa. Tapi dari Powerpuff. Mereka tahu mereka ada di area pinggiran-pinggiran Blue Zone. Sehingga mereka harus coba memaksimalkan vehicle. Yang masih prima dan juga enak di setirnya. Namun dari Bigetron. Setelah tadi mereka coba controlling penuh dari Pekado. Namun dari Satorle seperti biasa. Kreativity dia memang dibutuhkan. Dan mengambil satu bukit yang paling tinggi. Untuk meluaskan vehicle-nya. Sehingga bisa menginstruksikan rekan-rekannya seperti apa. Di lingkungan Pekado nanti. Dan yang gue suka dari Satorle ketika dia naik ke atas. Dia hard check. Dia lean peak dulu. Lihat bawah tebingnya ada orang atau enggak. Jangan sampai ada yang ngedenger stepnya Sator. Tapi selatan milik mereka dan checker ada di 51 persen buat mereka. Walaupun jumlah player mereka udah tinggal dikit Gus. Iya. Saya sama gue karena spot di bawah ada gundukan ada properti ya. Lo tinggal mumpuni bagaimana lo bisa mainkan aja. Yang di utara sorry. Bimung banget. Lo harus saling mau eksekusi satu sama lain. Ya kalaupun selamat. Gue yakin pasti ada kepincang. Pasti. At least satu. Pasti karena. Agak sering kebingungan. Tapi ada balasan yang paham pakai dari seorang IQ. Tapi langsung dimanfaatkan. Lo orang seorang pepeng. Tapi apes banget. Matang satu buah gerana tersebut. Dan mengakhiri perjalanan karir pepeng di pekado. Di pekado. Gue pikir banget. Tapi timingnya bagus loh. Bunyi cendering. Iya. Dia turun. Tapi gak ekspek. Mungkin kayak Groner itu udah matang. Sampai akhirnya lemparnya malah deket gitu. Karena pepengnya. Pasti. Ya. Pasti. Pasti. Pasti makin kesini makin banyak funny moment. Sisi dari properti. Tapi agak sedikit lama. Untuk keluar. Untuk melakukan perlawanan. Sehingga kuantitas kalah. Empat versus dua. Tapi nyali memang harus nomor satu. Wani Perih. Langsung. Wah. Suat geranat yang jaris. Memakan nyawa dari seorang dinosaur. Akhirnya dia tidak memberanikan lagi. Membuka geranat. Tarik mundur. Dan regrouping lagi. Karagarong. Nyali memang di uji sih Gus. Tapi kalau geranatnya sematang itu sih. Jeeper juga. Mundur juga. Bahkan dulu akhirnya bisa menempatkan pemain dari arah tim HFX. Dinosaurus tadi. Dipulangkan. Mereka sudah terhenti. Langkah mereka berdekat dari lobby. Tinggal satu pemain HFX lagi yang masih tersembunyi di bagian lantai dua. Bahkan sudah terpantau juga oleh seorang Stigley tadi. Yang sempat memberikan beberapa spray-nya. Ke arah seorang Garong. Garong yang harus segarang kali ini. Hanya ngedokam di lantai dua. Oke. Sebenarnya tadi ngomongin masalah dinosaur. Gak salah sebenarnya kreativitas dia untuk coba ngebombardi pemain dari Blue. Hanya saja timingnya tadi agak terlambat untuk dia memberanikan diri. Sehingga ya menjadi blunder. Yang dimana tidak diinginkan oleh rekannya. Akhirnya rekannya tadi seorang Garong. Kalau gak salah gue bermain seorang diri saja. Dan ya. Karena gak mungkin ditinggalin tanpa mobil gitu. Ada dua bagi yang mereka punya. Sehingganya regroup yang mereka lakukan juga pasti bakal cepat banget. Plus ada yang backup yang dilakuin sama dua player lagi yang udah ngedapetin rumah. Di bagian seperempat circle yang ke enam ini. Blue zone semakin menghimpit. Kita bakal melihat secara sempurna nanti. Circle yang ke tujuh akan muncul di sebelah mana. Yang jelas Xbox gak boleh miss info dari dua pergerakan anggota BTR tadi. Oke guys dari Xbox. Jangan lama-lama lagi ketika temen lo sedang pontang-panting Hasbi. Tadi gue lihat kasian banget dia sedang di olok-olok. Tapi dari Gia ketahuan posisinya. Placement yang oke lah untuk berada di hashtag yang kelima. Untuk menambah poin dari D.U.Nabin. Tapi dari KF. Sudah melakukan eksekusi karena KG. Acul! Orang cupu ngeras akhirnya di eksekusi oleh KF. Mungkin kalau KF nge-counter orang cupu lagi pindah tempat. Dia bilang kayak gitu. Ya karma is real. Langsung terjadi di tangan atau di diri seorang acul. Habis nge-taunting ini siap buat di-taunting harusnya. Ya oleh KF nanti boleh banget untuk berbicara. Kalau memang masih stay ada di atas ya untuk glue ya. Tapi ya dari Hasbi. Mereka berputar-putar kalau harus bisa lo eksekusi. Noken ya. Ya tapi kalau sekedar takedown-takedown aja menurut gue gak perlu. Karena itu bakal mengindikasikan. Ya lo bakal ketahuan fokus orang bakal ketahuan. Tapi Ichan! Granatnya pas! Karena satu pilar sang kreativiti. Dari tim Bigetron Eng bisa dipatahkan. Sehingga ini pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Mungkin agak kebingungan untuk melakukan eksekusi. Ya Kasper melakukan sebuah flank. Walaupun ada anti-flank dari BTR. Sempat mundur dan sempat tercicil dari Kaspernya. Toto langsung memberikan sebuah smoke up. Tosol tiga player pun juga sudah berada di titik yang sama. Ayo saja. Pelebaran sayap dari seorang Toto agak cukup berani ke arah pemain. Ataupun defensif adanya dari glue. Dan akhirnya benar aja KF fly memaksimalkan. Jadikan elimination. Dan KF di menit-menit akhir lebih mudah untuk memberikan tembakan ke depan. Tapi satu buah gradat Leon Pang. Membuat dari seorang Ichan terkejut dan heran-heran si Borong-Borong. Ade kebingungan. Dan dari Big Gator nampaknya berpindah fokus. Mereka akan terus melaju ke sebelah kanan. Karena hitungan mereka seharusnya Kak Gendra bisa dieksekusi dua player lagi. Ya tapi ternyata ter-counter satu anggota dari BTR. Bahkan menyisakan last man standing saja. Dan inilah waktu yang tepat untuk misalkan glue bisa mendapatkan chicken kedua. Mereka langsung diantam. Begitu saja KF memimpin barisan push. Dari arah tim glue menyusul di bagian belakang sana. Dan ternyata KF bisa mendapatkan satu kerasertumang. Begitu saja Ichan. Bahkan diamankan oleh Foxy. BTR juga berhasil diamankan oleh tim glue. Dan akhirnya glue bisa mendapatkan chicken. Lagi melihat ke bawah. Kemudian juga berbagi tugas mereka. Dilihat dari kursor para pemain. Ada yang menjaga sisi atas. Ada yang menjaga sisi bawah juga. Tapi dari Leopang. Jangan sampai sedikit terpleset. Atau bakal terbuka badannya dengan cukup lebar. Dan menjadi center of attention. Untuk banyak tim di sekitarnya. Ada KZ, Kak Gendra. Kemudian juga masih ada Dewa United. Masih ada The Hero Pedongs. Dan juga seperti biasa Satar. Membelah diri tapi di searea selatan. MRPX. Void Udian Chronicles. Dan juga 69. Mereka nampaknya akan gontok-gontokkan. Di bawah naungan dari HFX. Dan juga Bigetron Satarlos. Oh my God. Tapi untuk saat ini masih sisa 10 tim. Masih belum ada yang tereliminasi lagi. Seutuhnya dari tim-tim. Mising dengan cukup mudah. Tapi Kak Gendra agak berlama-lama tadi. Dan Mystic pun juga sama. Memanfaatkan keadaan dan spray down pun juga cukup terbuka. Dan KZE. Melanjutkan perjalanan mereka di hashtag yang ke-6 ini. Dan sedang mengupayakan 3-5. Di 40 detik yang tersisa. Utara Circle. Bakal menjadi batu sandungan utama. Dewa United. Bakal menjadi penghalang utama mereka juga. Untuk Mawa Suki. Ataupun entry di Utara Circle. Tapi. Akan meninggalkan sedikit jejak. Dari seorang Daybot di atas. Dan rekan-rekannya. Sedang membelah diri juga. Untuk memantau pergerakan KZE yang lain. Daybot. Yang dimiliki oleh pemain dari tim Dewa United ini. Masih asli. Dan datang pemain Bigatron. Ke arah Mystic ditemakin dari sana Satarles. Agak sedikit ketakutan. Tapi Pedong. Posisinya tidak diketahui kah? Posisinya dari Pedong. Semestinya bisa diambil dari Satarles. Tadi agak sedikit meleng. Dan Pedong pun juga gak bisa diantisipasi lagi. What a move. Yes, yes, yes. Bigatron. Cerdas mereka. Padahal mereka stay di Tenggara aja. Menurut gue udah sangat amat cukup. Tapi memang cukup haus mendapatkan eliminasi poin. Dan benar. Yang seperti lo katakan Dona. Performa dari Bigatron. Benar-benar berani dan cukup tenang untuk melakukan eksekusi. Nah yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Yang membuat mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner di hari kemarin di Miramar. Tengah itu HP dari Helmet yang dimilikinya. Dan kali ini dari Satarles. Akan coba untuk melakukan agresi sama seperti halnya. Akral menuju ke arah pemain dari HFX. Akan diculik satu persatu. Karena udah semin satu. Posisinya dari pemain HFX. Masih dalam keadaan knockdown. Akral pun gak mau terlalu overpeak. Gak mau terlalu terbuka. Masih respect akan adanya. Seadanya lawan-lawannya di depan sana. Menunggu timing. Dengan teman-teman yang lainnya pula. Sementara waktu dari HFX. Yang sudah kehilangan satu fee random keadaan knockdown. Mereka harusnya. Langsung dieliminasi by TW. Mereka langsung tarik mundur sedikit terlebih dahulu. Oke. Sekarang tempo agak menurun. Semua menahan diri. Di 20 detik yang tersisa. Saling nge-scouting satu sama lain. Dan dari Dewa United pun cannot dan juga nooks. Mereka masih stay dengan 4 player ternyata. Tapi ingin masuk mungkin ke arah properti yang dimiliki oleh HFX. Tapi ada jegalan barrier di area depan mata mereka dan barrier. Gue gak tau posisinya sudah diketahui atau tidak. Seolah-olah pemain Dewa United. Dan akhirnya ada yang selonong boy. Nooks. Maju tanpa ada permisi. Dan barrier pun langsung mengeksekusi dan mematahkan langkah. Dari seorang nooks. Berarti pemain Dewa United pun ada 3 saja. Datang 6-9. Tanpa ada diketahui awareness oleh pemain Dewa United yang lain. Ini terlalu fokus nampaknya ke arah HFX. Barrier membuka badan terlalu berani. Itu terlihat dengan amat jelas. Dia bisa di sideways juga oleh 6-9. Tapi barrier tidak terbaca oleh seorang arcral. Yang padahal bisa diamankan yang seperempat darah lagi itu, Donna. Dia masih selamat di situ. Gak kena tadi tembakan terakhirnya. Dan harusnya masih bisa healing dari dirinya. Sementara waktu dari garong, teammates dari tim HFX ini akan coba untuk menyisir bagian luar sana. Dan sekarang HFX sudah bisa regroup. Sudah mulai bisa bergerak berdua beriringan. Mau kemana mereka? Mereka harus mencari cara. Mereka harus mencari spot. Karena masih terdapat 3 tim yang lainnya yang masih mempunyai advantage atas mereka semuanya. BTR masih bertiga. 6-9 masih berempat juga. Dan kali ini BTR dan juga 6-9 bertukar tembakan. BTR pun juga begitu aktif. Gak cuman menuju ke arah 6-9. Tapi tim Dewa United pun juga di zoning up. Oke dari Bigetron. Walaupun kehilangan Satarlos. Tapi mereka nampaknya masih terus melakukan agresi militernya. Ke arah pemain yang ada di selatan. Pemain yang warna merah apa? 6-9 ternyata. Mereka pun juga melakukan split masing-masing. Tapi hook. Karena terlalu berani bermain di outside. Vision mereka memang tertutup dari Bigetron. Tapi terbuka banget oleh pemain-pemain. Ada di sebelahnya HFX dan juga Dewa United yang tersisa. Masih menahan diri di 40 detik yang akan datang. Yang tadi gue prediksi stage 9 akan menutup. Disitulah game akan berakhir. Karena terrain semuanya bisa dibilang dapat. Jadi sehingga tinggal bagaimana mereka memainkan timing. Memainkan momentum. Dan juga memaksimalkan utility yang masih mereka pegang. Tapi gue belum melihat. Gue perlu perhitungan smoke yang dipegang masing-masing player. Oh, ngeliatin ya. Berapa banyak smoke yang bisa dimaksimalkan nantinya. Jadi bisa kelihatan siapa yang punya chance WWCD paling oke. Oke, oke, oke. Sementara waktu Tensuki. Kosong. Kosong. 4 granat. Just Pay, 5 granat, 0 smoke. Ini smoke-smoke-nya udah mereka punya. Karena mereka emang bermain di playzone. Sehingga memang mereka harus maju selangkah demi selangkah. Nah, tetapi mereka masuk ke kandang dari Big Getron. 1, 2, 3 granat. Belum mengenai seorang Voxie. Masih jauh dari jangkauan dari seorang Voxie. Tapi dari Toto dan juga Leone Punk. Jangan terlalu fokus karena sebelah kiri ini. Karena Dewa United pun juga perlahan. Mereka ditembaki oleh Toto 7. Benar aja. Dua pemain langsung diamankan. Toto 7 benar-benar menggila. Dan juga bersama Leone Punk. Ternyata mereka berduet seperti Subasa dan juga Misaki. Sedangkan dari pemain Big Getron. Akhirnya berfokus karena 69. Jaspi terlalu depan dan langsung diantisipasi dengan UMP. Kepala pun didapatkan. Kembali lagi Tenski. Dan bersama satu titik yang sama. Buy One. Get One. Ternyata aku keganggu. Gue pikir akan mendapatkan beberapa pemain dari 69 yang lain. Dan kayaknya kali ini momentumnya akan mereka cari. Mereka akan membuat momentum tersebut untuk bisa meratakan. Pemain-pemain dari 69. Dan Big Getron next game. Mereka hanya akan mencari dua pemain yang masih tersisa. Dari tim HFX. Tapi possibility masih terbuka untuk tim HFX bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner disini. Tapi dari kekuatan tim Big Getron next game. Begitu besarnya. Begitu kuatnya. Sama-sama langsung ngeboost. Untuk tim BTR dan juga HFX. Sama-sama mempersiapkan diri mereka. Untuk menghadapi endgame ini. Oke. Dari HFX namanya memang mereka cuma mengamankan posisi aja. Gue heran. Dewa United bener-bener gak kelihatan ya karena HFX pas turun ya. Iya. Itu yang menjadi gue tanda tanya. Mereka bener-bener terbirit-terbirit. Dan akhirnya ya langsung di-aware oleh seorang Toto. Sama Leon Pang juga sih. Mereka berduet. Dan yang kasihannya adalah tadi satu berarti siapa tuh? Foxy. Yang nahan seorang diri pemain-pemain dari Dewa United. Untungnya ketahan. Bagusnya Foxy juga gak terlalu nafsu banget untuk terus maju diri. Tapi satu granat. Tuar bebek. Barrier pun belum bisa. Di-take down tapi percobaan kedua. Masih jauh dari. Muncung ataupun ekor seorang barrier berhasil healing kembali. Tapi granat dari Lone Pang. Masih jauh dari jangkauan. Ini jangan sampai jauh beberapa meter. Loh harusnya. Ya dekat-dekat. Jangan sampai kelewatan ke belakang lah. Depan-depannya aja menurut gue tuh masih dapet. Seperempat kurang sih. Tapi follow up-nya adalah tembakan. Granat ditambah tembakan. Ya itu adalah kombo. Apalagi kali ini satu pemain dari tim HFX Barrier. Kelihatan. Bila sangat jelas. Hanya harus mencari seorang garong. The last man standing yang juga gak bisa bertahan lama. Karena selain adanya blue zone yang sudah menghimpit dirinya. Bigetron next gen. Berhasil untuk menumpaskan pemain-pemain dari HFX. Dan mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka. Turu. Kan maksud gue Teh. Ya kan lu bilang kalau misalnya lu tahu lu bobrok. Lu harus pindah kemana gitu kan. Ya caster. Kok lu jauh banget jadi caster sekarang. Gak jauh lah. Masih deket-deket juga mengamati. Dan juga melihat gempi. Dan juga kawan-kawan dari Powerpuff. Sedang dirujak. Di-bredet satu sama lain. Yang digunting dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi nampaknya gak bisa lagi menahan uci. Gampuran peluru galuh. Kanan dan kiri Donna pedih. 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 Oh no. Glue Squad. Tabrak. Itulah yang dilakukan oleh mereka terus-terusan. Terus-terusan menabrak. Tabrak. 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 Rekannya yang sedang lari-lari-lari-lari. Tapi di sisi yang lainnya HFX. Mereka tidak awas. Mereka tidak mengetahui informasi. Jikalau ada pemain-pemain dari tim BTR. Di dalam kepaun ini. Langsung dibukakan dembakannya. Itu dia. Agak-agak meleng. Dua pemain sekaligus dari tim HFS. Langsung dimusnahkan. Tiga knockdown berhasil untuk diamankan oleh tim Bigetron Next Generation. Oke dan ini bagaimana dari tim Bigetron Next Generation. Mereka masih aktif banget. Dan Toto pun juga sudah mengumpulkan tiga eliminasi untuk dia seorang diri. Masih mencari-cari lagi. Menggerbek. Spot ataupun pemain-pemain dari HFX. Toto memastikan diri. Oh gue pikir itu bakal eliminasi Toto juga. Tetapi ternyata Foxy. Tapi membantu mendapatkan poin adalah dari seorang. Tadi juga kok di E-Range yang kedua. E-Range yang pertama sorry. Antara Bulls dan juga 69. Yang Bulls ngangong-ngangong. Itu karena memang kurang tenang aja menurut gue. Dan iya. Kitalah lihat lagi nih. Pembuktian selanjutnya. Ini 3-way showdown. Gak bisa dijudge kalau ini untuk Bulls. Karena mereka juga berupaya untuk melawan dua tim sekaligus. Vision memang terbuka karena tim dari Bigetron. Tapi yang paling dekat adalah tim dari Voin. Harus sedikit berhati-hati aja. Dan Toto. Terlebih dahulu Bigetron nampaknya lebih berfokus ke arah Voin. Dan melupakan sedikit sejenak. Angle ke arah Bulls pun. Tidak berfokus ke arah Bigetron. Mereka melihat ke belakang hanya Crystal seorang diri saja. Dan yang paling dekat 69. Makin makin makin. Ada orang pula Crystal. Bahkan coba untuk memasak sebuah granat. Dilontarkan menuju ke arah depan sana. Tapi masih belum dilontarkan. Dan itu dia granat. Dibalas sebuah granat. Sama-sama tidak on point. Antara Bulls dan juga ada hero. Tapi ternyata granat dari seorang Bedogs. Terlalu on point. Menerubahkan seorang Crystal. Bahkan langsung dipulang oleh tembakan yang menghapuskan nyawa Crystal. Dan akan coba untuk dicari. Disisirin pemain-pemain yang lainnya dari Team Bulls. Satu persatu diperatelin. Min satu lagi. Min satu lagi. Dan dari Team Bulls. Bahkan masih belum bisa melihat. Dimana posisi dari seorang naik. Itu dia ternyata akan coba untuk dimajui oleh seorang Godrain. Sementara waktu. Tiga teman yang lainnya. Tiga pemain dari The Hero yang lainnya. Akan memfokuskan diri mereka menuju ke arah BTR. Oke masih berat juga. Bagaimana dari tim Bigetron mereka. Juga sedang melihat-lihat. Mengintai-intai. Titik-titik mana-mana saja. Yang mahasiswa mereka habiskan. Tapi yang paling dekat adalah memang The Heroes. So satu baiting. Ternyata masih belum mampu untuk mereka. Memastikan diri menembak ke arah mana. Tapi dari Nye. Benar-benar tidak memberikan gerakannya sama sekali. Untuk terdeteksi oleh pemain dari The Heroes. Godrain. Agak tadi kebingungan. Melihat depan belakang, depan belakang. Tapi kagetnya Crusher. Menjadi makanan dari seorang gaya. Dan Nye. Akhirnya ketahuan juga oleh MRPX. Tapi bukan oleh tim The Heroes. The Heroes. Sedang di-bredet. Dari area kejauhan. The Iker. Tahan diri dulu sambil dibuka smoke. Dengan angle yang tipis. Eksekutor sebenarnya terlihat. Tapi tembakannya masih nyabun. Tidak perlu di-spray. Tapping-tapping saja. Pasti bisa didapatkan. Tapi maksimumlah. Yang lebih kencang. Tembakannya. Eksekutor. Mencoba memberikan tembakan ke AD Hydran. Tapi Rifki langsung merefrag. Tanpa ada berlasa kasihan sama sekali. Konslet. Ingin memberikan konslet juga ke arah pemain-pemain dari AD. Memutuskan. Listrik-listrik yang ada di badan mereka. Tapi konslet. Terus memberikan tembakan. Ada satu yang lolos. Coba diberikan follow up. Satu vehicle aja ternyata. Dan gagal. Ternyata ada tembakan yang lain. 69 datang. Merusaki. Pesta yang dibangun. Dari semua tim yang berada di tengah Dona Vizca. Ada kelihatan. Enggul. Ya. Posisi-posisi dari MRPX. Dan akan coba untuk dicari salah satu pemain dari tim MRPX yang sudah super low HP. Krisis keadaannya kelihatan. Jiluk bakhekong hello. Maximum. Berhasil untuk mendapatkan satu pemain tersebut. Dules harus hengkang. MRPX. Mereka kelimpungan. Mereka dipertahankan satu persatu. Dan 69 akan coba untuk melakukan agresinya. Akan melakukan engagement menuju ke arah tim Astrum Deus Up Close dan Personal. Min satu lagi dari tim 69 Tapitenski. akan coba untuk mengekuk atau memasak sebuah granat. Dilontarkan menuju ke arah depan sana Hulk. Si Buto Ijo ini akan coba kular kilir dan juga zigzag. Dan berhasil untuk touchdown di rumah tersebut. Oh kira dia semua sih terus coba digandrungi oleh seorang Tenski. Remparan granat 1, 2, 3. Keluar bebek. Sudah ditransit oleh Dona. Menggunakan bahasa Inggris. Tapi masih belum berhasil juga dari seorang Tenski. Oh no 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 no. Rifki. Mengurungkan niatnya. Setelah tadi ada satu kokan granat yang gagal. Tapi tembakanlah dari seorang Leon Pang. Karena unggul juga HP bar yang dimiliki. Dan Bigatron pun langsung mempersiapkan diri juga. Karantin dari Dewan Etid yang sedang berhimpit-himpitan oleh Blue Zone. Tapi Jasper lah yang berhasil menyicil darah dari seorang Daybot. Dan dengar aja Satar yang dapetin Bigatron. Tapi gue pikir 69 ternyata Leon Pang lah yang berhasil melakukan eksekusi poin. Dan 69 mereka masih sisa bertiga. Masih dalam sebuah kempaun di bagian pinggiran selatan dari zona yang ke-6 ini. Tapi cannot berhasil untuk dieksekusi. Satar les terlihat terbuka posisinya. Tapi pemain-pemain dari tim BTR yang lainnya akan coba untuk mengeksekusi pemain yang lainnya. Atau lawan-lawannya yang terlihat Dewa United. Is that Dewa United is the end. Itu bahasa Inggris apa? Karena itu adalah broken English. Tapi yang tidak broken adalah posisi dari 69. Karena mereka masih bertiga di bawah kelihatan itu satu pemain 69. Langsung dieksekusi oleh seorang Leon Pang. Tapi masih bisa selamat seorang Tensky. Faktor hoki yang cukup tinggi dari seorang Tensky. Leon Pang. Tadi memang agak kebingungan ya suara step mungkin. Terdengar banyak. Tapi tidak mengira Tensky akan keluar dari bebatan tersebut. Dan masuk dari jendela kecil. Yang nyaris saja bisa di takedown. Dan beruntung Tensky. Masih ada 8kid yang bisa dimiliki untuk melakukan healing kembali. Posisi 2 versus 3. 69. Menunggu kedatangan pemain-pemain dari Bigetron. Dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Posisi yang cukup bagus dari kedua player ini. Untuk menggunting pemain-pemain dari 69. Tetapi posisi kokoh memang betul. Ada di 69 dengan mereka mempunyai properti yang api dan juga ciamik. Granat 1. Berani Kak Toto. Untuk membuat granat ke arah depan dan lepang terlebih dahulullah. Yang mendapatkan hulk. Dan posisi 2 versus 2. Toto langsung maju begitu saja. Adu tembakan di situ bersama Jaspe. Tapi Jaspe lah yang lebih dalam tembakannya. Mengikis badan dari seorang Toto. Karena memang armornya sudah merah darah. Dan lepang lah yang lebih berani untuk coba maju ke depan lagi. Dan Jaspe lah ternyata yang bisa menurunkan seorang Toto. Dan kalah seorang Leon Pang karena 69 posisinya. 2 versus 1 dan winner-winner chicken dinner. Kembali tangan 69 yang memang seharusnya ini adalah prediksi gue. 69 gak pake lama. Oh gitu.